Intro Minasan, konnichiwa Ketemu lagi sama Kak Bias di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah komunikasi antarbudaya Nah kita masih lanjut ya membahas tentang bahasa dan juga budaya Nah di video kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan bahasa di dalam interaksi komunikasi antarbudaya Nah kalian ketika berkomunikasi dengan orang lain dari budaya yang berbeda ada hal-hal yang benar-benar harus kalian perhatikan Apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama ketika kalian berbicara dengan mereka kalau misalnya bentuknya adalah interpersonal dilihat lagi ya kalian harus benar-benar mindfulness atau kalian benar-benar harus memperhatikan segala hal orang yang ada di hadapan kalian jangan cuma suaranya, jangan cuma kata-katanya tapi bahasa tubuhnya, verbalnya itu benar-benar harus kalian perhatikan semua karena bisa jadi mereka punya bahasa tubuh yang beda-beda yang mungkin kita harus bisa lebih atau bahkan kita bisa lebih paham kalau kita memperhatikan bahasa tubuh mereka jadi yang pertama kalian harus mindfulness benar-benar memperhatikan apa yang ada di hadapan kalian siapa yang ada di hadapan kalian bagaimana cara dia berbicara dan lain sebagainya lalu yang kedua ketika kalian berbicara dengan orang lain dari budaya yang berbeda perhatikan speech rate kalian atau perhatikan kecepatan kalian berbicara kalau misalnya ngobrol sama temen kita bisa ngobrol cepat-cepat aja kan gak peduli temennya denger apa enggak semuanya pasti ngerti kita bisa aja kayak gitu tapi ketika kita berbicara dengan orang lain yang bahasanya beda budayanya beda kita kadang-kadang harus menurunkan kecepatan berbicara kita kenapa? karena bisa jadi mereka tidak bisa menangkap kata-kata yang kita sebutkan kalau disebutkan terlalu cepat kan sering banget nih misalnya aja kalian ujian bahasa Inggris kemudian sering banget kalian bilang bahwa kalau mana aku di listening kenapa susah listening? karena kecepatan ngomongnya padahal menurut orang yang bikin soal itu sebenarnya kecepatannya standar tapi kalian butuh kecepatan yang lebih lambat karena kalian butuh misalnya waktu untuk memproses kata-kata yang disebutkan itu contoh saja bagaimana speech rate atau kecepatan berbicara itu sangat penting untuk diperhatikan lalu yang ketiga perhatikan juga vocabulary atau kosa kata yang digunakan ketika kita berbicara dengan orang asing belum tentu mereka punya kosa kata yang sama jumlahnya dengan kalian ada orang asing berusaha untuk belajar bahasa Indonesia lalu kosa katanya kayaknya agak aneh ya ya itu dipahami aja gak apa-apa jangan dijelek-jelekin begitu juga misalnya ada teman kalian yang berbicara bahasa Inggris kosa katanya mungkin masih kurang ya jangan kemudian dijatuhkan dipahami aja ini yang dilakukan biasanya oleh orang-orang asing berbahasa Inggris ketika mereka ketemu dengan kita dari Asia mereka memahami mereka maklum kalau misalnya ada kosa kata yang salah kita gunakan lalu yang keempat kita juga harus bisa memonitor feedback secara non-verbal kita lihat tuh non-verbal dari orang itu seperti apa apakah dia kira-kira mukanya paham tertarik atau ternyata dia bingung kelihatannya itu juga harus kita perhatikan biasanya ketika kita berkomunikasi antar budaya verbal, non-verbal itu sama pentingnya atau bahkan non-verbal lebih penting daripada verbalnya dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus checking atau harus mengecek kembali tanya lagi bener gak yang anda maksud seperti ini yang saya maksud begini ya itu harus dipastikan lagi ya jangan sampai salah saya pernah misalnya satu hal saya lagi nunggu tamu dari Jepang saya bilang sama tamu Jepangnya bahwa gedung pertemuannya ada di sebelah hotel A oke di sebelah hotel A ternyata buat dia sebelah itu mungkin agak susah nyebutinnya dibandingkan samping nah saya harusnya nyebutnya samping teman-teman saya bilangnya di sebelah ya Pak di sebelah hotel A oke lalu ternyata dia bilang ke supir taksi di seberah 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 karena orang Jepang gak bisa ngomong L misalnya akhirnya sama si supir taksi di antaranya di seberangnya karena supir taksi nangkepnya seberah oke mungkin maksudnya seberang kali ya bukan sebelah nah itu akhirnya jadi ada kesalahpahaman disitu padahal maksud saya adalah sebelah maksudnya samping jadi kita harus cekin bener-bener cekin lagi mengecek kembali dia sudah paham belum ya dengan apa yang kita sampaikan nah terus berkaitan lagi dengan komunikasi antarbudaya kita harus paham ada yang namanya interpretasi ada yang namanya translasi ini kalian jangan sampai salah ya ini beda loh makanya kenapa misalnya ketika kalian menggunakan Google Translate pernah pasti kalian pernah deh kalian pakainya Google Translate lalu yang ketika sudah ditranslate sama Google menurut kalian kok kayaknya aneh ya padahal ya yang dilakukan sama Google memang translasi translasi itu adalah mengubah dari kata per kata dari bahasa asli ke bahasa yang kalian tuju itu translasi beda dengan interpretasi kalau interpretasi itu bener-bener sampai dipastikan bahwa arti yang dimaksud itu sama jadi beda kan ya kalau misalnya translasi itu hanya mengubah kapaknya saja satu per satu lalu disatukan menjadi satu kalimat kalau interpretasi bener-bener sampai ke maknanya bener-bener supaya apa maknanya sama jadi makanya orang juga pekerjanya beda-beda ada yang translator ada yang interpretator itu dua hal yang berbeda saran saya ketika kalian ingin berkomunikasi atau memahami bahasa lain jangan cuma segedar mentranslasi tapi berusaha untuk menginterpretasi nah saya punya satu soal diskusi untuk kalian di video kali ini coba kalian baca buku kalian mengenai intercultural marriage atau tentang pernikahan antar budaya menurut kalian masalah apa saja sih yang bisa terjadi pada pernikahan antar budaya silahkan kalian tulis diskusi kalian di kolom komen ya supaya sekalian saya juga bisa absen kehadiran kalian di video hari ini tolong bahas saya juga ingin kalian bisa membaca lebih detail mengenai bahasa dan juga teknologi komunikasi bagaimana sekarang dengan adanya teknologi komunikasi yang berkembang yang berkembang sangat tinggi penggunaan bahasa itu bisa sebenarnya lebih mudah kita berbicara misalnya kalian aja deh kalau misalnya mesen go food di gojek misalnya sudah ada translasi ke bahasa inggrisnya kenapa? karena ternyata banyak bule yang datang ke Indonesia mereka juga suka untuk menggunakan servis yang disediakan oleh gojek jadi karena ada perkembangan teknologi bagaimana sih pengaruhnya terhadap bahasa tolong dibaca di buku kalian ya nah di buku kalian terkait dengan bahasa ini juga membahas tentang non-verbal communication atau komunikasi non-verbal coba yang paling penting di dalam komunikasi antarbudaya kali ini kalian harus benar-benar paham apa makna dari tindakan makna dari ruang makna dari waktu dan makna dari diam tolong dibaca benar-benar apa sih makna-maknanya saya gak akan bahas klasifikasi komunikasi non-verbal apa itu sentuhan apa itu gerakan tubuh apa itu ini apa namanya gerakan mata dan lain sebagainya karena kalian sudah berkali-kali mendapatkan materi itu kalau kalian butuh diulang silahkan kalian baca buku kalian tapi yang saya ingin tekankan tolong kalian pahami benar yang tadi ya apa makna pesan dibalik tindakan dibalik ruang dibalik waktu dan juga dibalik diam kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai hal ini saya akan jelaskan seperti biasa di pertemuan tatap muka kita secara virtual selebihnya silahkan kalau ada pertanyaan bisa juga ditaruh di kolom komen jangan lupa sekali lagi diskusi yang tadi dijawab kalau ada pertanyaan juga di kolom komen silahkan dituliskan dan juga like video ini supaya saya tahu bahwa kalian sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai ketemu bye bye selamat menikmati